musik selamat menikmati selamat menikmati adil islam langsung saja kita mulai bersama ngaji sore bareng ustaz putri silahkan dimulai ustaz waalaikum waalaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillah walhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala ashahadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashahadu anna muhammadan abaduhu wa rasuluh la nabiya wa rasuluhu wa adhan qalatahu ta'ana fi kitabihi al-karim awudu billahi na shaytana rajeem ya ayuhal ladina abratakullaha wal tandur nasumma wa adhanafi wa rahulah intakum lau wa intakum lauha inna allaha khadiru bima ta'amalul wa qala rasuluhu sallallahu alaihi wa sallam intakillaha intakillaha haithuma wa ajbi saji'atil hasana tatamhuha wa khulikin nasa lukhulutin hasanin alhamdulillah segala puji kita bersyukur gunwah kita idola kita vidini wa dunia wa laafira yaitu rasuluhu wa muhammad hari-hari ini orang-orang kafir di luar sana mencoba untuk kemudian memalikan kita dari idola kita yang sebenarnya yaitu nabi Muhammad mereka mencoba membuat idola-idola tandingan seperti siapa? batman, speederman, avengers, day of game Thanos dan sebagainya kayak begitu itu padahal kehadiran mereka di dunianya itu fictif gak ada jangankan gitu kita kalau misalkan gojek tiba-tiba ada abang-abangnya pakai straggam speederman sesuai dengan pasangan itu kan kita rasanya kayak ih ini wakil banget sih ini orang kita sebagainya itu sampai saking fictifnya kita gak percaya emang ada speederman di kita gak memilih dan sebagainya lalu beda dengan dunia Islam kita kaum muslimin hakikatnya sudah memiliki idola dan pahlawan yang sebenarnya yaitu rasuluhu wa muhammad sallallahu alaihi wa sallam maka itu cukup bagi kita sehingga bagaimana kita itu belajar menyelami kemudian menerapkan meneladani segala peri kehidupan yang contohkan kita tercinta rasuluhu wa muhammad sallallahu alaihi wa sallam baik teman-teman yang gak mati Allah subhanahu wa ta'ala suri hari ini suri-suri berikutnya kayaknya lebih enak pakai perempuan ini jadi lebih jelas gitu ya tapi kelihatan semuanya ya sebenarnya kelihatan kelihatan nanti bagi yang gak terlihat kembungi puskesmas puskesmas terdekat ya terutama di polimat kayaknya yang perlu kaca bantan ini ya yang gak ilahkan bisa pindah di sebelah situ pindah di sebelah situ atau mencari posisi yang bisa dilihat lainnya nah pada suri hari ini kita akan bahas materi menyelami islam saya pikir tanya jawab ya teman-teman sekalian ya jawab ya saya pikir tanya yang bisa jawab wordpress ini wordpressnya taruh-taruh jiji-jiji atau satu kontak dibagi banyak orang gitu ya satu orang satu satu orang ini mantap gitu loh satu kontak bisa isinya jarang-jarang kayak gitu loh maksudku satu kontak jadi limo ataupun orang gitu loh coba sih saya pikir tanya saya cumi gajah jangan nyiapin ini kayaknya rasa-rasa jublo nih guys ini bisa dibedakan ini 12 pengajian atau seserahan orang-orang coba pertanyaan iya gak ini satu orang satu satu gini satu paket atau ini dibagi satu orang gak gak waktu sih kalau mau dibagi corek banget sih kalau dibagi corek banget ya 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 jawab teman-teman sekalian tapi kita kira-kira di zaman-zaman kita hari ini kita berpegang teguh kepada Islam istiqomah ikut lurus-lurus aja ikut bagaimana peraturan Islam bagaimana Islam mengatur kita umatnya itu enak seneng atau seneng kira-kira seneng itu kira-kira bikin ah gampang tinggal jalanin aja banyak keuntungannya atau banyak tantangannya ayo coba nama sekarang ayo langsung ngacung langsung kontangnya dia banyak tantangannya oh ada ada ya 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 semakinnya dibuat? enggak sebutkan nama alamat update status terakhir cek ini kan jawab banyak tantangannya pertanyaan saya why why cek cek assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh banyak tantangannya why itu ya secara dikat nama alamat status nama ridayat alamat rogo jambi rogo jambi rogo jambi rogo jambi kesini dekat ya 1 jam halo alamat status alhamdulillah anak satu anak satu istri 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 berapa istri masih sampai oh iya alhamdulillah eh kenapa susah banget habitat istilahnya diibaratkan kita itu umat islam bukan berada di habitat kita yang rasmi hmm hmm itu bisa oke baik terima kasih jawaban hadiannya 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 lagi apa yang disampaikan oleh mas Ari ternyata itu jauh-jauh hari sudah diprediksi oleh nabi Muhammad sallallahu alaihi wassallam dia bersama cepet-cepet kalian itu beramal soleh jangan undar-undar karena sampai nanti dateng satu zaman yang mana fitnah itu dateng bagaikan potongan-potongan malam bayangkan-bayangkan sampai sakin dahsyatnya setaku fitnah itu zaman fitnah itu yang datengnya bagaikan potongan-potongan malam ada seorang hamba dan orang-orang yang sikor sepuluh hari dia beriman dan sore hari dia menjadi kafir sampai seni dahsyatnya fitnah akhir zaman bagaikan potongan-potongan malam itu mengubah keimanan seseorang hanya dari sore dan pagi hari dahsyatnya engga itu dan dia menyampaikan Rasulullah, Rasulullah, Rasulullah menganjutkan dan orang-orang yang sikom, orang-orang yang istiqom di atas jalan agama itu bagaikan menggenggam berat berat hari ini kita rasakan begitu ada misalkan karena ikut rumah, salisan kemudian dia memutuskan jalan hidup dulu, kisah hidup baliknya ke Omah takutnya minggu, eh, duduk amamu gak duit gandengan tadi? pahamu lah, bu, saya ingin bismillah, jendulah, saya diri ya insya Allah, dia langsung akan, bu, dicarsak dulu, dulu kan lah tonggongnya Edi dulu, kanan kiri, gue ngapain beli gandengannya dulu, kok amamu tak bisa duit, kamu malah amamu dulu coba bayangkan, bayangkan mungkin dari temen atau mungkin mungkin dari orang-orang atau dari mana-mana itu yang digambarkan Rasulullah, Rasulullah, bagikan menggenggam berat pada hari itu, sore hari ini kita akan bahas tentang penyelami islam nanti ada beberapa video yang kita lihat bersama-sama nah, sehingga kemudian banyak dari kaum muslimin ragu-ragu ini saya ingin mau berislam beneran apa pura-pura ya? nah, kayaknya as wajar aja deh, as wajar asal wajar-wajar saja jadi kalau enak, ya kita ikutlah libur-bibir tapi kalau gak enak, ya udah deh mundur mundur teratur gitu ini kayak video berikutnya ini main bola main bola pelanggaran tentangan bebas tentangan bebas ada pagernya pager petis anaknya pager harus dilindungi gawangnya gitu ada orang yang takut waduh, tantangannya berat nih dia takut, dia mundur berpati arah eh, malah kena dia deh ya, malah kena ini contoh contoh bahwasannya orang yang yakin orang yang teguh orang yang sungguh-sungguh itu akan naik ke puncak-puncak kemuliaan memang pura-pura mengatur dirinya kemudian dia harus bersabar bersabar bukan cuma sabar dengan orang sabar enggak bersabar menahan dawan langsungnya bersabar untuk kemudian meniti jalan yang sudah dia tempur dan sebagainya tapi yang sungguh-sungguh akan sampai ke puncak-puncak kemuliaan sebaliknya yang ragu-ragu iya enggak ya iya enggak ya Islam KTP aja kan kita para turis turunan Islam kita bapak ibu dulu kita udah Islam semua gitu akhirnya justru tersiap-seo justru tersiap-seo dalam jurat keinggaan nah, ini berikut ini ada kisah pilu seekor ikan seekor apa? ikan 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 kisah pilu seekor ikan antisa di sebuah laut yang luas ada seekor ikan kecil dengan berkejipan-kejipan di permukaannya ikan kecil yang kayak Faim Dim Nemo pernah lihat Faim Dim Nemo? lebih seperti itu seumur hidup itu ikan hanya tahu laut pada bagian permukaannya saja karena dia ikan kecil dia ada kemana-mana dia hanya tahu laut di bagian permukaannya saja apa yang dia lihat? seperti ini dia lihat permukaan laut ya akhirnya kemudian dia selalu menutup keadaan laut yang kotor sampah menggunung sisa tanaman terhuyuk-huyuk bahkan kotoran manusia mengabung-abung ayo siapa yang menjadi pengatur yang diantaranya hanya itu yang dia tahu tentang air tentang ikan itu tahu tentang lautan hanya seperti itu hanya itu yang dia tahu tentang kehidupannya hanya di permukaannya akhirnya dia simpulkan bahwa seluruh lautan ke tempat yang tidak cocok untuknya terlalu kotor terlalu menjijikkan gak nyaman dan sebagi-sebagainya karena dia hanya tahu di permukaan dia lihat jangan begitu padahal yang dia tahu itu hanya permukaannya tak pernah dia tahu bagaimana sesungguhnya kehidupan di kedalaman laut dan sebenarnya kotornya permukaan laut itu juga bukan sifat alamnya laut melainkan hasil perkuatan makhluk darat yang memotong keringin siapa saja makhluk darat? contoh kancing iya apa gak? bocing terus buaya tapi buaya biasanya gak buat buaya darat buaya darat buaya darat karena kedangkalan pengetahuannya ia putuskan untuk membenci air yang menjadi habitat aslinya itu dan kemudian ia mulai pergi menuju pantai ia mulai berfikir untuk berhijrah dari kehidupan laut dari kehidupan laut menuju kehidupan darat lama-lama ikannya stress dia mikir kok juta sih kehidupanku ini kok kayak gini sih kehidupanku ini nah dia serang panggang dia gak penyelami lebih darat akhirnya dia mikir mending aku tak hidup saja daripada hidup di laut mending aku hidup di darat nah coba coba ada ikan ada ikan mikir kayak gitu kayak gimana endingnya nanti terima kasih pada awalnya ia terpesona dengan indahnya kehidupan darat yang belum pernah disaksikannya sebelumnya maka ia semakin meremehkan kehidupan laut yang merupakan habitat aslinya bentuk dia bentuk darat oh kan luar biasa bagus ini kehidupan darat nih wah asli birunya laut dan langit terlihat jelas apalagi kalau agak sore ada senja kayak gitu korang katanya bagi lagi ini rata-rata gak senja seandainya tadi itu ya itu gambaran sekilas yang ada dalam benar si ikan tadi seandainya ikan itu menyelam lebih dalam maka ia akan tahu bahwa laut tak seperti yang dipikirkannya ia akan tahu betapa indah kehidupan laut yang murni yang sesungguhnya seperti ini contohnya makanya kemudian sampai-sampai kita itu kalau ke Bali atau kalau ke musuh dari laut sampai dibela-belain high diving sampai dibela-belain diving apa diving itu menyelam sewanya itu mahal 1 juta sampai 11,5 sekali market tapi rela di Bali demi apa demi untuk mengetahui indahnya kehidupan laut diving ini temen-temennya ini ada Patrick ada Patrick kok nanggol disini Patrick temannya semua juga ya permukaannya warna-warninya masyarakat sayangnya ikan tadi itu ikan yang tadi hanya mengetahui kehidupan air pada permukaannya saja dan tentu tinggal menunggu waktu ikan itu akan mati menggelepar-gelepar di daratan kenapa? sebab bukan habitat aslinya bukan habitat aslinya sebab bukan untuk itu ikan diciptakan alamnya ikan di mana? di laut tapi karena salah paham salah pikir ikan ini memilih keluar dari habitat aslinya dan ternyata sudah mati di habitat seperti ini ini namanya iwakoid namanya iwakoid 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 ini hasilnya iwakoid hari ini apakah tutupan kisah bibit gak ada kenyataannya bukan hikmahnya adalah ini ibronnya adalah seandainya kita tahu lebih dalam tadi kisah seorang ikan memang fiktif tapi berikut ini bukan dongeng melainkan kisah nyata yang terjadi pada jutaan kaum muslimin di dunia jumlah kita banyak sampai-sampai kemudian Rasulullah SAW menggambarkan kakin kakutna Israel bagaikan buih di lautan jumlahnya banyak tapi terombang ambil gak jelas tidak memiliki kekuatan Islam karena apa mengenal Islam hanya pada perbukaannya saja hanya pada wajah Islam yang telah dinogai oleh pihak luar atau sebagian oknum gak enak dari Islam kenapa gak cepet nunggak karir tiba-tiba aku belakon cokku jadi mari keluar dari Islam kok kaya dari manajer bawa mobil dinas dan sebagainya kaya keren sementara sih Islam dia segering-gering kok kadang sandal dia hilang masjid eh sepatu-sepatu lalaman akhirnya dia lihat yang buru-buru lalaman nothing negative thinking padahal yang dia tahu hanya permukaannya saja yang tidak menyalahi lebih dalam yang dia tahu apa oh Islam arogan benernya dewe kalau kata orang benerannya arti dewe kalau kata orang maduka diadiman kenapa diadiman menyapa menghalal-halal haram-haram mengharap tidak mau dianggap arogan dianggap kaya dewe padahal itu bukan arogan tapi itu berprinsip itu berprinsip ribet ribet jadi orang Islam kenapa masa keluar-keluar terus pakai buru-buru gak tahu sumuk gak tahu sekarang panas apalagi kalau di Jember itu lampu merah itu sekarang ketiknya itu nambah dari 30 detik ke 45 dari 60 ke 90 panas coba bayangkan terus pakai buru-buru pakai os kaki dan sebagainya terus kemudian apa oh tenoris hari ini dimana-mana didabarkan bahkan sampai-sampai ada seorang yang berbuat teror itu gak sah sebagai teroris kalau dia belum Islam ada-ada kabar saya lihat di instagramnya Ustadz Dari Sulaiman sama aneh keuntung baru kejadian kemarin baru satu hari kemarin di New York di Amerika Serikat di kereta bawah tanah itu ada orang muncul merdong keluar asap banyak tapi tidak cuma itu begitu asap banyak penumpang turun dari kereta dia di stasiun stasiun luar sana muncul merdong asapnya banyak penumpang keluar bingung kan di camp lagi ingat Amerika itu termasuk negara yang melegalkan kepemilikan senjata api dan filmnya film-film poboy film Amerika kayak gimana kan film film poboy film main hagen sendiri sok-sok jago sok lawan dan itu iseng gitu kan itu bisa berlain orang iseng muncul merdong tembak itu ketawa-ketawa bagi dia itu kebahagiaan 2 orang meninggal 47 lainnya ruka-luka mungkin kena kebanyakan level amatnya kan jadi ya beneran ada ruka tapi yang meninggal cuma 2 orang 2 orang 2 orang meninggal 47 lainnya luka-luka tapi karena dia bukan Islam statusnya bukan teror iya aku coba bandingkan ya sama isu apa lah apa yang itu isu ini oh iya kemarin yang lagi viral itu yang di daerah jalanan seorang dokter saya di bandung dokternya dokter siapa ya seorang dokter ya dia cuma donasi kita bantu ke lembaga kemanusiaan di surya di palestina ya dia itu bantu bantu aja dokter dokter ini pun udah sepuh udah sepuh kadang dia lihat si pasiennya kok begitu kerjanya si dokter ini di bidang kemanusiaan apa yang terjadi besok paginya dengar kabar lewas di tembak yang muncul selama-selama alasannya karena lawan padahal dokter ini udah sepuh udah 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 alasannya karena itu buktinya mana sampai sekarang gak ada dinyatakan buktinya apa nah bilangnya yang urn itu dibat penggunaan lembaga kemanusiaan di surya di palestina ternyata ini jaga di palestina ada emas kawaman islamnya emas itu kan sama seperti anak-anakuda sroboyo ketika penjajah belanda datang inggris dan sebetulnya datang anak-anak sroboyo itu minta yang mau gak mau itu harus kayak kekerasan masa aku gak senti aja docew dikit tanamnya pulau pokok jalan kan pulang ke kampung alamannya penjajah ini bos gak bisa digitukan maka minta itu bukan minta patah kayak begitu maksudnya halal kayak kejarahnya gitu maksudnya makanya terjadi peperangan di sukabaya yang kemudian dikasih sebagai hari pahlawan 10 november betul 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 nah singkat cerita yang semacam itu di belanda sampai hari ini masih dianggap perlawanan teknologis nah di palestina itu statusnya sama kayak gitu terjajah terus ingin merdeka nah ya karena yang merdeka kan dia mengusirin juga pake ah iya gitu kadang pake pacot tapi pacot kayak segala pisah roket sebagainya jadi dianggap apa namanya teknologis sehingga yang gumbang ke palestina yang gumbang ke hal-hal teknologis coba coba logika macam apa ini waras gak logika seperti itu tapi sayangnya terhidakwarasan ini mendominasi dunia menguasai berita-berita nasional kemudian dianggap sebagai teknologis terus kemudian apa terjam ya di image kan apa terjam apalagi ada video-video which is mengguruk apa ya mengguruk ya juga di-guruk sehingga di image kan kejam sampai-sampai di Eropa di benua diri di Eropa itu muncul image yang Islam kejam kayak begini contohnya ada seorang bule ya bule pake jas keren artis setelan resmi bawa koper ibu ini sama bawa anak kecil perempuan santai oh santai tapi begitu liat orang ini ada suara ini nah ibu ini takut duh kok anak uang jenggotan lebat bawa tas tasnya gede waduh kocok-ocok ini bom teroris ini apalagi di liat as duh takut ya sampai menghentikan langkahnya dia ketakutan apalagi dia menengok belakang dia melihat polisi polisi lari menuju ke arah bapak ini semakin menguatkan dugaan dia apalagi semakin dekat dengan bapak ini oh bener teroris ini oh anak-anak hati-hati dia pegangkan anaknya dia takut ternyata bukan bapak itu tapi justru si bule yang kayaknya keren ini yang ditangkap ya ternyata yang ditangkap adalah justru yang bule kenapa? kok kain narkoba transaksi buat bule dia dapat terlarang nah ketahuan ketahuan kata dia yang kriminal yang muslim gimana yang muslim tadi yang jengotan tebal yang pakai gamis yang berjengot kan dia diamankan oleh polisi yang bule tadi itu ibunya heran oh tiba-tiba itu coba lihat yang muslim santai dia seorang ayah yang baik dia masih hadiah ternyata pas itu hadiah seputar untuk anak-anak perempuannya dia seorang ayah yang menyayang kepada anak-anaknya oh ternyata muslim itu tidak seburuk yang dibahak ya bukan tapi sekali lagi ada media yang begitu terus-terus diberitakan jati jangan terlalu islam islam itu yang biasa-biasa aja dan sebagainya lama-lama ya kita seperti ini kayak gak jelas lalu kemudian mereka memutuskan untuk menandalkan identitas islamnya karena banyak dipodokin kan ibu banyak dipodokin banyak diimitkan jelek dan memilih jalan sayang islam sebagai jalan hidupnya ia masih tengah ke muslim tapi tak mau lagi menjadikan islam sebagai jalan hidupnya akhirnya ia pun memilih hidup seperti hidupnya orang-orang di luar islam karena takut dianggap keinggalan seorang perlahan-lahan akhirnya yang ditiru itu bukan yang ditiru bukan lagi nabi muhammad tapi yang ditiru justru wah itu sangat lama sangat keren ya sepeda di soko sepeda di soko sepeda di soko akhirnya wah pokoknya di luar sana rambu rambu itu keren dalam kelopokan sama kebing akhirnya apa ikut-ikut kebing terpengaruh oleh rambu dia memilih gaya hidup setelah islam hanya karena ia tidak tahu lebih dalam tentang islam seandainya ia tahu bahwa islam ini adalah agama yang baik islam ini adalah agama yang menghantarkan pengeluhnya orang yang pengeluh islam itu sebagai orang yang baik nah jadi gini kita lihat contoh betapa dulu peradaban kita peradaban emat islam ini adalah peradaban yang luar biasa terjadi 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 kalau terjadi 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 Nyuruh kepada muridnya Untuk nyari sejarah Untuk meneliti Yang diteliti adalah apa Contribusi, apa kaitan Peradabanku mau dungur dengan Peradaban modern ini Ciasat-casatnya apa Ada tiga orang bocir Tiga orang anak ini Dimiliki tentang abad Pertengahan, bergamit Sepacang abad kebilangan Abad kebilangan Yes, benar-benar Dibugaskanlah si anak-anak ini Nyari di teratur, di teratur Terima kasih Terima kasih Jangan lihat ini Ya lihat jam Sehat Itu berharga Tapi jamnya bukan jam sebalat Bukan jam lama Oh, tidak. Kalian katakan itu abad terkelama? Oh, tidak. Kalian katakan itu abad terkelama. Oh, tidak. Kalian tidak akan membuatnya? Oh, tidak. Tidak. Diajarlah oleh Bapak Tenggung-Tenggung-Tenggung-Tenggung-Tenggung Tenggung-Tenggung 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 Tiga jam, wow, yes, of course, it wasn't for me, thousands of people would be late for everything, speaking of time, we're going to get you back, and you remember, spread the word. Jangan lupa sampaikan pada dunia bahwa ini adalah abad kebemasaan, abad yang dalamnya penuh dengan kemajuan, karena bayangan orang, wah ini abad-abad yang berber, orang-orang yang kejam ya, ingat, kita sebelum bangsa harus belajar sejarah kita sendiri, lebih baik, lebih dalam, semangat, seperti ini. Jangan lupa sampaikan pada dunia bahwa ini adalah abad kembali ke gurunya, mengumpulkan berhasil penelitiannya. Tanya, Tanya oleh gurunya, Eh, gimana, gimana, habis dapet belum? Jaman Romali, Yunani, Mesir, Yunani so much, udah dapet belum? Ada gak? Tanya, Itu tiga tahun laku, Gimana, Tanya, Jaman弹 8, Bukan dunia Islam kan? Apakah, Tanya, 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 Ternyata justru Yang dikira umat islam ini hanya bisa kajir Yang kajirnya pintar kelas Tapi lebih dari itu Umat islam juga berperan penting Di dalam memanjukan peradaban umat manusia Bahkan hingga zaman modern ini Gimana teman-teman sekalian? Semangat? Semangat? Ini kayaknya udah jam-jam Udah mau buka pasar Terakhir Terakhir Sambil kita nunggu azan Agar kita tetap semangat Untuk kemudian sebagai muda islam Mudah muslim hari ini Untuk terus berprestasi Untuk terus berkarya Lihat Kita lihat film tikus berikut ini Gak lama ini cuman 2 menit Ada yang selesai dari Untuk kemana? Wadi akan menikmati Lihat film dropdown sulit Keluar Lihat film Keluar Dan Fitih Sulit Luar Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!